Halo semuanya kembali lagi dengan saya di channel Arkham Gaming Regatojo di add-on showcase yeay dan di video kita kali ini saya bakalan ya with add-on yang harusnya keren banget ya bagus ya Oke jadi kalau kalian main di komputer ya kalau di komputer entah itu Minecraft Java atau Minecraft Windows 10 gitu kan nah atau Minecraft Windows 10 itu kan kokan ngetik comment itu lumayan mudah ya lumayan mudah karena ya kayaknya pakai keyboard ya kan ada fitur yang namakan tab atau tombol tab di keyboard ya dimana itu adalah atau fitur ada fitur yang namakan autocomplete comment ya autocomplete jadi kalau kan ngetik misalnya game mode kan cukup ketik aja game kan tekan tab maka langsung muncul mode gitu kan langsung apa ya jadi lebih gampang aja gitu nggak usah ngetik satu usah ngetik dari awal gitu kan ini apalagi kalau ngetik komen yang panjang itu ini kan sangat berguna sekali fitur autocomplete ini gitu cuma sayangnya fitur ini nggak ada di Minecraft Bedrock di Android Android ya di HP atau di HP itu enggak ada kenapa karena di HP enggak ada kalau di keyboard HP enggak ada tombol tab soalnya jadi enggak jadi fitur autocomplete tuh enggak ada gitu ya sangat disayangkan sekali gitu ya Oke dari pernyataan saya itu persis kalian tahu saya mau kasih kalian tahu saya mau review dengan apa oke dan seperti biasa saya nggak bakal ngasih tahu ke kalian pinnya apa namun saya bakal ngasih tahu ke kalian angka terakhirnya aja yaitu adalah 5 yaitu adalah 5 oke oke jadi saya masuk dulu nah ini nggak ada yang perlu diambil kita langsung review aja langsung oke tutup oke jadi sebenarnya sih komennya sebenarnya si addon ini ya ada kaitannya sedikit sih sama kode addon yang selalu yang saya review yaitu tentang addon apa sih addon yang gimana bisa jalanin komen dengan gampang gitu ya gimana itu ada ada apa sih komennya tuh ada game mode survival semua kreatif terus ada apa game rule comment block output false sama send comment feedback sama pilih inventory yang masalah ya yang 4 aja cuma masalah tempat itu nah jadi bisa juga ada kaitannya dikit gitu cuma kalau ini kalian tetap harus ngetik ya kalau yang kemarin nggak perlu ngetik jadi kayak di server kalau kemarin kalian cukup apa misalnya item kayak kompas lah gitu enggak apa aja lah gitu ya kalau di server kita cukup ketulik apa klik kanan aja gitu atau tekan lama gitu buat jangan komen ini nggak usah ngetik nah kalau ini kalian harus ngetik ya kalian harus ngetik tapi itu lebih gampang oke sudah kita buka chat chat boxnya kita coba nah kali satu di bagian sini ada tombol-tombol ada tombol banyak di sini ya oke ada tombol banyak ada di apanya ada sekitar 4 tombol tambahan di sini ada row ada tombol round di sini ya tombol roll terus ada tab oke ya cuma itu duang sih sama tombol tombol gearnya yang berubah ya Hai sama tombol gearnya yang berubah tombol chat setting ini berubah ya sama di sini ada tulisan advanced chat di atas itu di bagian tengah atas itu Oh ya kalau ngomong kalau kalian apa kalau kalian lihat ya sebenarnya ini bukan apa ya sebenarnya kata saya ini nggak nggak pantas buat disebut add-on sih karena kalau kalian lihat di sini cuma adanya cuma bagian sospeknya doang ya ini cuma dari sospek doang ada empat ya jadi kalau kalian ekstra kita dapat semuanya Nah kok kalian lihat di bagian biar vipak sini tidak ada ya tidak ada cuma adanya bawaannya doang cuma defaultnya doang adanya enggak ada enggak ada biar vipak tambahan sementara kalau add-on ya kata saya sih kalau menurut menurut saya sendiri mengerti add-on itu adalah sospek dan biar vipak ya sementara cuma respect doang jadi kenapa ya benar-benar nggak pantas gitu cuma ya it's okay lah kita sebut sebagai kita sebut aja add-on gitu ya oke jadi yang pertama ini ada add-on apa tersebut untuk utamanya jadi ini untuk ini untuk tiga tombol tadi ya tiga tombol ini ada empat tombol ini yang ini nih empat tombol ini nah itu buat yang itu kalau nggak salah nah buat empat tombol yang itu atau tombol 4 tombol utama yang itu sama terus ini nah ini yang kedua ini wajib ya ini wajib wajib di yang ini wajib banget ini buat dipasang nah kalau yang dua ini ini nggak wajib ya dua ini nggak wajib kalau yang dua ini wajib kalau yang satu ini wajib ya oke terus yang kedua ini ada autocomment autocomment ya sesuai dengan deskripsinya ini untuk dia sama dia sama kayak kayak yang itu kayak di chatbox itu cuma ini buat comment block ya jadi ada fitur autocompletenya bukan cuma buat di chat doang tapi buat comment juga bisa ya mantap gitu terus ini ada for open ini untuk sesuai dengan deskripsinya di sini ini untuk apa menjaga chatboxnya itu tertutup saat kalian kena damage gitu nah biasanya kan kalau kalau kalian lagi misalnya apa ya lagi pengen ngetik komen apa gitu misalnya pengen ganti gamemode cuma tiba-tiba kayak ada sarang zombie itu kan ngeselin ya lagi ngetik misalnya kan slash gamemode gitu ya gamemode lagi pengen ngetik tiba-tiba belum sempat keganti cuma tiba-tiba langsung kena serah dan nutup ngetik kan itu mesin banget ya makanya itu makanya ini sebenarnya nggak wajib cuma sebaiknya sih dipasang aja ya sebaiknya dipasang aja yang ini sebaiknya ya sebaiknya ya sebaiknya 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 kalau ini wajib ya kalau ini wajib aku akan mencoba dan ini gitu oke langsung aja kita coba aja langsung nah kita coba fiturnya ini kita coba nah kita coba ya untuk fitur fitur error ini ini fungsinya untuk menjalankan comment sebelum dan setelahnya misalnya kita mau tadi kan saya bisa comment game mode kreatif nah kita bisa dengan mudahnya tinggal klik aja ini dan akan langsung berubah langsung muncul comment yang sebelumnya saya saya jalankan nah terus ini buat kembali ke sebelumnya kita coba kata sagi apakah download ini ada comment yang saya jalankan sebelumnya atau masih ada ya oke di sini kita coba kebawah nah ini kebawah untuk sel setelahnya tuh ya tuh komen yang udah kalian kan jalankan sebelumnya nah oke dan kalian juga bisa pengen ganti ini fungsinya apa ini buat ini biar kalau misalnya kalian pengen jalan comment lagi komen yang sama atau enggak kan pengen jalan comment yang si teksnya sama cuma agak beda dikit lagi misalnya ini set game mode kalian ingin ganti ke survival dia ganti aja C nya di survival dan abis itu kalau kalian pengen ganti lagi ke kreatif cukup pakai ini aja terus kalian ganti sama C udah gitu doang ya kan udah sangat cepat enggak nyampe enggak nyampe berapa detik ya enggak nyampe 10 detik ya kayaknya enggak nyampe 10 detik coba kayak bandingga sama ngetik manual coba ini malah lebih lama ya saya game mode CS mau jalanin lagi kreatif lagi slash game mode C lama kan lumayan lama tapi kalau ini malah cepat nih tuh ini tuh cuman ganteng sampai 10 detik malah mungkin ya enggak nyampe 10 detik malah tuh cepet kan nah itu fungsinya nah terus ini tep ini untuk koto komplit misalnya sih kita mau mau ambil tombol mendocsnya pakai gif tunggu cucuk kalian cukup ketikanya nih ya saya ulangi lagi cukup ketik aja lagi langsung tep langsung dia akan langsung auto komplit langsung apa 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 namanya tuh langsung terapa sih ter apa ya itunya gitulah Oke kita coba lagi terpakai ketik aja langsung tep langsung muncul tuh ya langsung terlengkap langsung lengkap doang oke kita ambil comment langsung tuh langsung kan cepet enggak enggak pakai lama ya kan lumayan cepat enggak pakai lama oke kita coba nah comment block nah disini nah disini lihat no ya kalau misalnya tuh ini tombol ini tuh ya jadi ini untuk comment block ya kalau ini untuk comment block gitu fungsi dari sospek yang kedua ini untuk yang comment block tuh ya oke kita coba jangan comment apa gitu ya misalnya kita coba buat pengen gif ya klik aja tab gif Cuma kalau comment blocknya atasnya agak apa ya agak ribet aja gitu ya sedikit ribet aja gitu ya terus ada stroke table as stain glass lagi kita coba ganti gak ada lagi tau oh iya kan datar itu ya struktur 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 blok gimana ini oke itu aja lah gitu aja lah struktur blok what apa ini tar-tar saya penasarnya apa ini struktur struktur blok coba oke kita coba ambil mana nih reston blok nah coba jalankan oke struktur blok oke langsung jadi tar apa bedanya sama emang emang tar-tar apa enggak bi-nya ya enggak sih coba tar-tar ya emang ero ya saya kira ma apa saya kira ma kalau stun cutter gitu saya kira ma stun cutter atas kalau blok itu malah dapetnya stun cutter yang lama ya saya kira ma rupanya enggak oke jadi gitu aja jadi tidak sekilas ya itu otocomplit nah kalau yang ini saya enggak tahu kayaknya sama aja sih kalau ini mah kayaknya sih yang ini sama aja sih saya juga enggak tahu soalnya saya coba dulu saya coba nih ya saya coba hapus dia struktur dia kayaknya sama aja gak gak ada bedanya gitu loh nih ya tuh gitu dia kayak enggak ada bedanya oh ya 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 kalau ini dia buat apa dia berdasarkan urutannya nih kalau ini buat mundur ke apa urutan ke kiri kalau ini ini buat ke kiri buat ke kanan gitu buat apa berdasarkan urutannya gitu ya tuh kalau misalnya sendiri itu oke oke jadi itu bedanya yaitu bedanya tuh ya oke nah terus yang selanjutnya yaitu adalah Hai ya gimana cat gak bisa menutup maksudnya catup pas kalian kena damage maka catnya enggak akan menutup oke kita coba disini kita coba dulu kita ambil redressword disini kita nggak perlu cukup gini aja padahal oke kita coba gampang oke kita coba langsung kita coba disini kita buka misalnya kita mau ngetik kita meskip dikses tuh nggak nutup sama sekali kick nggak nutup sama sekali kill tapi ya kita mati langsung mati langsung mati ya kan tapi ya oke jadi sekiranya segitulah sekiranya kira-kira 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 oke saya kira diambil ini ya tupanya enggak tapi sedangnya enggak tertutup kan net nih ya coba lagi nih ya nih slash slash game mode survive eh salah dong kreatif kreatif harusnya salah 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 kita bagi ini ya di slash game mode ya keber mati keber mati udah coba gini ya Iya coba gini slash game mode tuh kan telat mulu telat mulu gitu ya kan ada kita coba lagi ya coba gini slash game mode kenapa enggak bisa pas gitu loh kenapa kalau enggak aku yang mati yang zombie dulu ntar-ntar coba lagi ya coba lagi nih slash game mode cek langsung cepet berubah kan luar biasa ntar tuh ya jadi saya selamat dari zombi nya saya selamat ga mati lagi masih berada kali mati tapi tidak cuma ini ya lumayan lagi tuh buat misalnya kayak ada di posisi tadi gitu ya cepet-cepet berubah ke kreatif gitu ganti ke kreatif gitu biar ga mati gitu ini sangat berguna sekali fitur chatbox nya ini buat ini juga lumayan berguna sekali di fiturnya oke mungkin cukup sekian aja video kita kalian ya oke oke jadi cukup sekian aja video kita kalian jadi itu adalah add-on ya untuk menjalankan komen dengan mudah ya karena apa saya bilang ada kaitannya sama add-on sebelumnya yang saya review sebelumnya karena ini sama-sama bisa apa mempermudah kalian pas kalian pengen menjalankan komen apa gitu ini asalkan mempermudah mempermudah sekalian di asalkan mempermudah sekali nah masih mana masih tapi cuma bedanya situ bedanya kalau yang ini kalian harus ketik manual kalau yang kemarin itu kan nggak usah ketik gitu oke bikin cukup sekian aja video kita kalian jawab untuk like comment share dan tentunya subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari saya oke dan coba juga untuk follow Instagram saya di at-orakan.g.g.233 ya guys kita sampai jumpa di add-on showcase selanjutnya bye bye Sampai jumpa di add-on Sub indo by broth3rmax